Intro Belum ada 2 bulan rujuk kelakuan Indah Bekti lagi-lagi sudah membuat sang istri Aldila Jelita marah Lantas apa yang membuat Dila mengamuk kepada Bekti? Indra Bekti dan Aldila Jelita diketahui sudah resmi rujuk pada 25 Agustus 2023 Namun belum 2 bulan keduanya rujuk Dila sudah dibuat marah dengan kelakuan Bekti Pasalnya Bekti tampaknya nekat mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Dila Mulanya Indi Barents diam-diam memergoki Bekti menyantap makanan yang tidak diperbolehkan Dila tersebut Indi kemudian diam-diam merekam aksi Bekti dan melaporkannya kepada Dila Alhasil Dila langsung menotis dan tampak kesal usai mendapati perilaku sang suami Bekti sendiri sempat merengek dan memohon agar aksinya itu tidak dilaporkan kepada Dila Namun Indi tidak menggobres permintaan Bekti dan terus saja merekam sang presenter Dia bahkan meminta Bekti untuk mengutarakan maaf kepada Dila lantaran Diam-diam mengkonsumsi makanan yang dilarang tanpa sepengetahuan sang istri Jangan dong nanti Dila marah loh kata Bekti Biarin biar lo berhenti Dila ini tangannya mana tangan lo mana Dua-duanya biarin sini minta maaf sama Dila karena lo makan tanpa diketahuinya ujar Indi Mendapatkan laporan dari Indi Dila tanpa kesal ia hanya geleng-geleng kepala Sembari menyebut Bekti nakal lantaran tidak menurut kepadanya Ampun nakal banget ini om-om Ungkap Dila sembari mengunggah ulang postingan milik Indi Di sisi lain keputusan rujuk pasangan ini diketahui ditentang keras oleh Ibu Nda Aldila Jelita Mariam Abdul Rahman Ibu Dila bahkan gencar menguliti aib Bekti Ia juga tak sudi memaafkan kesalahan Bekti Ataupun menerima sang presenter menjadi menantunya lagi Sayang Mariam enggan membongkar kesalahan Patal Bekti yang dimaksud Pasalnya wanita paruh baya ini masih memandang cucu-cucunya Mariam tidak ingin nama cucunya tercoreng hanya karena fakta yang ia ungkapkan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Selamat menikmati